Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game baru lagi, judulnya adalah Gue bingung sih ini judulnya yang mana, The Fracture Simmer atau Project Mansion Karena judulnya ada dua, dan game ini tuh sebenernya masih demo ya Masih dalam tahap pengembangan, yang membuat itu adalah dari Pendopo Studio Yang mana salah satu gamenya udah pernah gue mainin di channel ini, judulnya ada Randeview Itu gue cukup suka juga sama game itu, dan sejak itu gue mulai suka sama studio ini So far sih, sampai sekarang dia udah bikin 3 game harusnya Kalau yang dari gue cek di HIO-nya mereka ya Ada Cosmobot, ada Randeview, sama The Fracture Simmer ini Yang mana gue belum pernah nyoba yang Cosmobot, dan sepertinya gue tidak tertarik untuk mencobanya, sorry Tapi gue sangat tertarik untuk mencoba yang terbaru ini, meskipun baru demo Karena kayaknya sih ini tipe-tipe game yang gue suka Dan juga kalau dilihat dari trailernya aja sih, gue udah cukup tertarik untuk mainin game ini Dan style-nya itu kayaknya mereka mempertahankan dari apa yang udah mereka bikin di Randeview Makanya nggak terlalu banyak dirubah harusnya Masih tetep dengan art style yang sama Ya, kita langsung coba aja kali ya Gue juga belum tau apa-apa sih tentang game ini Soalnya infonya itu juga masih sedikit Mudah-mudahan sih masih ngebawa culture Indonesia-nya ya Soalnya disini ada tulisan South of Java, Jawa dari bagian selatan Yang mana kita nanti bakalan lihat sih unsur Indonesia apa yang ada di game ini Kita langsung masuk aja ke game-nya ya, yuk Tadi gue baru lihat bagian opening kreditnya ya Itu ternyata ada TGFI dari Toge Production Nanti mungkin di akhir aja kali ya, di closing kita bahas ya Ya ternyata mereka termasuk dalam salah satu project-nya Terus ternyata judulnya adalah The Fracture Simmer Gue baru tau, karena gue baru ngeklik icon program ya Gue kira judulnya adalah Project Mansion Oke, gue cek dulu Oke, grafik udah Screen resolution ya 1080 Kalau 1440, kalau 1440 stretch ya Jadi 1080 aja Audio, sementara Musik gue kurangin dah S-effect juga sedikit Controller nanti kita Eh, belanja Nggak ada, controller nggak bisa nih Ya, ini sih gue lihat udah ada bahasa-bahasa Indonesia nih ya Ada berita rakyat, kasus milioner, sama pers Udah, itu aja Ya, masih ada bahasa-bahasa Indonesia Kita langsung klik new aja Eh, oh, confirm-nya pake E Ya ampun Oke, apa nih Mudah-mudahan facecam-nya bener disini Oh, feel-nya masih sama sih ini Cuman kayaknya sih nggak ada bahasa Indonesia ya Ada apa sama mimpi sialan itu lagi ya Eh, kepala aku Apakah aku tertidur di meja ini Meja ku, eh Pencetnya, eh Kok gue nggak terbiasa ya Sama pencetan E ya W, A, S, D, E L, Shift, sama Tap Ini kayaknya bisa pake satu tangan doang sih Coba ya Sial, aku lupa menutup jendela itu lagi Aku yakin sih sebelumnya udah dikunci deh Eh, bentar Loh Loh Kok ini 3D Kayak Ada Shift Perubahannya gitu loh Oke Udah berapa lama ya Aku nggak bayar tagihanku Aku beruntung sih Mereka nggak Mengusirku dari sini Ya ini Yang tadi ada di Depannya Fotonya Eh, berantakan banget Dan Nggak bisa diapapain Nih Cukup bikin gue kaget sih Karena Ternyata 3D 3D Tapi 2D Selama bertahun-tahun Aku masih nggak tau Dimana ya mansion itu ya Gue nggak tau sih apa yang dimimpin sama dia Tiba-tiba kan ada bapak-bapak Berkumis tebal gitu Yang mana dia juga berkumis Semua kasus-kasus lama aku disimpan disini Dari Pasangan yang jeles Sampai ke orang hilang Yang ditemukan di Wow Semen di basement ya Jadi dia ditanem gitu ya Aku juga menyimpan beberapa buku lama Ya Nggak tau deh Dari tahun kapan Oke, sama Oke, kita bisa lari Ini kursinya kursi kondangan deh Napa bangkunya begitu deh Bangku hijau banget Oke, itu nanti Ini sih 2D sih sebenernya Karena karakternya kan cuma bisa begini kan Kanan, kiri Eh Tapi bisa depan belakang juga sih Oke, oke Nanti, nanti, nanti Gue pengen ngecek-ngecek dulu Oh ini muka si karakter kita ya Si Eddie ya Apa yang terjadi sih sama aku Ini semua di luar kendaliku Jadi dia udah punya istri Sama udah punya anak Oke Pertama Rumah kami Selanjutnya Pekerjaanku Dan sekarang istriku dan anakku Hah Kenapa tuh dengan mereka semua Ada apa sebenarnya Oke, kita Cek jendela ya Oh udah, udah ditutup Siapa itu Lebih baik sih bukan si Depth Collector itu ya Aku bener-bener lagi bokeh banget nih Oke Kita cek ya Eh, bentar-bentar Oh Ternyata Ini rumah ya Gue pikir kos-kosan loh Apa-apaan ini Dimana halamannya Aku gak inget Ada hallway disini Apakah aku mabuk lagi Bentar Gue cek dulu Ini ada Z sama C Oke, kita masih belum tau ya Masih buat apa itu Ini ada patung-patung Ganesha kah ini Oh, bukan Penjaga Patung penjaga ya Oke, oke, oke Oh, gue suka sih Ini style ya Dan ini wallpapernya Homage ke sesuatu kah Yang Yang biasanya kan jadi Apa Karpet ya Ini jadi wallpaper Gue gak tau Nebak-nebak aja Ada apa nih Gue gak bisa liat apa-apa Baya kita tungguin petirnya nyala Eh, petirnya nyala Petirnya nyamber Kita bisa liat apa Oh, on Gue berasa kayak Ngeliat scene di Pengabdi setan deh Tunggu, tunggu Sekali lagi Harusnya sih ini demo Gak lama-lama banget ya Makanya gue pengen coba Liat-liat sesuatu Lebih detail aja sih Gak ada Gak ada orang sih Dan mereka ini masih menggunakan Unity ya Sebagai Programnya Gue cek ini dulu Kalau tadi kan patung penjaga ya Terus ini apa Sepertinya dibuat dari perunggu Dan mukanya sih Kelihatan familiar Harusnya sama Apakah kita akan kesini Tapi gak ada tanda kebuka Jadi gue coba cek aja Oh, pintunya dikunci Tapi aku bisa Nyintip Nyintip Itu apa tuh? Oh Lah, kok Lah Kok ini ada tandanya Mojiken? Hah? Game-nya Mojiken Yang judulnya Test-test-test Iya bukan sih? Bentar, bentar, bentar Gue coba Gak bisa gue pause lagi Iya kan? Bener ini Tandanya si Triquetra Consulting Firm Gak tau ya Ini ada hubungannya atau enggak Tapi kok Tiba-tiba ada tanda ini Terus bawahnya ada Sajen gitu sih Mungkin ini Cult atau something Cultus gitu Bentar ini bukan karakter si Itu kan? Bukan Soalnya Style-nya beda Nah, kalau ini Iya nih Ini patung penjaganya Ini terkenal Bagus sih ini Meskipun Kotak-kotak Tapi dia masih bisa dapet Bentuknya Small statue Ada patung kecil Bentuknya aneh Gue gak tau apa itu Kita bisa cek disini sih Semacam Naga Atau apa Wih, apa nih? Gak bisa dicek sih Mungkin ini sih Oh iya sama Kayak yang di dalam ini Cuman jauh lebih gede Kenapa ada patung itu Dimana-mana ya? Ada sesuatu kah Dengan hal tersebut Terus yang ini Gak ada pasangan Pasangannya mungkin ini Digeser kayaknya sih Oh iya Benar-benar Oke-oke-oke Sepertinya sih Sepertinya Nanti kita coba Gue masih Amaze sih Sama ini Dia 2D Tapi Bisa Gerak-gerak gitu loh Jadi Kayak Terkesan kayak 3D gitu Oh Oh bentar-bentar Bentar Kayaknya sih ada sesuatu Yang harus kita kerjakan disana Jadi gue pengen Coba gerakin ini dulu Lah bisa sampe mana nih Gue pikir Cuma bisa sampe situ Gue taro situ Oh bisa kasih itu Oke nanti Cuman Jadinya emang agak aneh sih Dilihatnya ya Larinya kayak Kayak gimana gitu Ada lemari besar disini Kayaknya sih Muat orang deh Di dalam Dan Sepertinya sih Itu yang akan kita ambil Jadi Gue cek-cek dulu Oh Wait Wait Gue tidak mau melakukan Apa-apa dulu Kesannya sih Ini bukan Bukan Apa ya Kayak ada kesan-kesan Rumah jadul Sama rumah Belanda Gitu kali ya Ada tap recorder Oh oke Dan Udah terisi kaset Saya coba dengerin Nah Jadi gini caranya Oh Jadi kita bisa Ngerekam suara kita sendiri Dengan alat ini ya Oh ini percakapan Antara anak sama ayah ya Iya Itu merekam suara kamu Terus kamu bisa mainin ulang Wah keren ABC Cara Stopnya kayak gimana Ini nih pencet sini Perekam suara Jadul Dengan kaset di dalamnya Aku bisa menemukan hal ini Di Toko Antik Kita ambil aja Yang gak tau buat apa Hujannya udah reda kah Eh bukan Maksudnya petirnya udah Mengecil Nah kita coba ini Harusnya sih kita gak Ini ya Sesuai Eh masih ternyata Sini Ini sini Ini sini Apa tuh Oh ada patung lagi Cuman warnanya biru yang ini Apa hubungannya Game ini sama Tes-tes-tes ya Kok gue jadi Penasaran banget Oh Bisa dibuka Eh bukan bisa dibuka Ini mah kita bisa ngumpet ya Oke kayaknya udah gak ada apa-apa Kita keluar Ini gue gak tau Tadi gue pikir Taruh sini tuh Supaya bisa Ngebuka apa gitu Cuman kayaknya kurang presisi ya Harusnya sih udah sama ya Gue juga gak tau sih Ini kegunaannya apa Kita lanjut Kesebelahnya Gue pengen ngintip ini sih Nah Kan keren nih Tau-tau keluar darah Atau apa Ini ada banyak figura Eh bukan Koleksi porselin klasik Sama ada beberapa Foto tentang pemandangan sih Ya bener Kita gak bisa lihat fotonya Ini gak bisa Nah ini kayaknya kita naro deh Gue gak tau urutan yang mana yang bener Tapi mudah-mudahan Bisa Oh ya Oh ini kayak Garuda ya Patungnya Terus ini kenapa Patungnya gak taruhnya di tengah-tengah sih ini Minggir sedikit gitu loh Tuh Padahal Tadi naronya sama sih Yang satu udah auto tengah Yang satu lagi Agak miring dikit Oke ini kita Banyak banget nih Simbol-simbol Ini yang gue gak tau apa Kayak semacam altar ya Dan banyak banget foto Di sini Pasti ini juga Sajen sih depannya Apakah Perusahaannya sih Tes-tes-tes itu Sebuah kultus Ya gak ada yang bisa dicek-cek lagi Kecuali yang tengah itu Nah udah Kita coba ambil Foto keluarga Yang lama ya Fotonya sih menyeramkan ya Ada foto Tentang keluarga Yang matanya itu Ditandain Dari ayah Anak sama ibunya Perasaanku kayak kurang enak gitu Ngeliat foto ini Oke Tiba-tiba dia pindah tempat Apa itu tadi Dan itu ada keranjang bayi Segera kita keluar dari sini Ini kayaknya ruang yang berbeda lagi Tapi masih dengan Lukisan yang sama Oke ini creepy sih ini Oke itu pintu keluarnya Pintu keluarnya ada dua Gak ada jumpscare ya Kita coba ambil dulu Ada foto USG Tahun 8 Maret 1983 Wah Kayaknya sih itu Kelu dah nanti 83 83 Oh 8383 ya Ini gue gak tau kemana Apakah Mau dikunci Sip 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 Jadi kesini dulu Toilet Apa nih Tumpukan baju kah Toiletnya Oh ini Darah ya Kayaknya dia Mungkin ada penembakan Kalau dari Apa Arah darahnya itu kayak Ini persona Bukan bukan Itu kayak bunuh diri sih Oh sip 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 Tunggu tunggu Ini kayak Ini kayak bak mandi yang normal Tapi Kenapa Oh Apa tuh Oh apa tuh Oh bener Ya gak kosong ya Oh bener Dia bunuh diri disini Creepy Creepy Ini Muat gak sih itu Kayak keliatan kekecilan Tadi ini 8383 ya 8383 8383 Ini mirip banget Kayak yang di Randeview sih Apa Skemanya Cuman ganti Model aja Ganti model Gemboknya Kita udah dapet kuncinya Saatnya keluar Udah gak ada apa-apa lagi Kita coba Kenapa aku disini lagi Apa nih Oh bekas cakaran Di dinding Sepertinya bukan Orang Yang bikin Ya iyalah Pasti Wolverine Gue pikir itu keranda Lu tadi Namanya tiang Ini tiang bukan sih Oh dapet Petromax kita Dan pintu ini ditutup Oh bukan Bukan Tiang Membuat patung Ini Seseorang Sudah menutupi Pintunya Dari Hallway Untuk suatu alasan Mungkin mereka Ingin menjaga Apapun yang ada Di dalam sana Jangan-jangan Makhluk yang Cakarnya Itu kali Aku butuh sesuatu Untuk membukanya Oke Orang tuh udah Ngejaga baik-baik Dia malah Ngebuka Bentar ini Ini gambar apa ya Tadi ya gue pikir Logonya Pendopo Studio Kayaknya bukan deh Iya Kayaknya bukan Oh ini darah kah Kalau dilihat sih Ini Darah ya Nggak lama Kejadiannya Oh gue tau Kayaknya fungsinya ini Mungkin ya Mungkin Kita akan Dikejar Suatu makhluk Terus kita bakalan Numpet disitu Jadi kayak DBD Dan banyak ya Foto yang ini ya Eh foto Patung Kayaknya Udah ujung Dan Gue tidak bisa Melihat apapun Apakah gue bisa Pake Petromax Tidak bisa Eh bisa Oke oke Ada masanya Nggak ya Oh ini bisa Didorong Wih Cara Anekip ya Oh Eh Bukannya bisa Didorong Nggak ya Sudah Kita masuk ke Pintu dulu Pintu ini Oh bukan Bukan pintu ternyata Masih sama Kayak Yang tadi Cuman Itu ada apa tuh Kayak ada kertas Gitu di bawahnya Manakah gue harusnya Berjalan Ah kok ini baru bisa Oke Jadi gue udah berusaha Dorong gak bisa Gak ada yang bisa di Interact lagi Ini masih patung yang sama Satu-satunya pintu Kita nyari alat Buat ngebuka pintu itu ya Oke oke Apa bisa kita denger Oh Siapa kamu Aku tinggal disini Dengan keluargaku Dan yang lainnya Yang lainnya tuh apa Keluargaku yang punya Tempat ini Rumah besar ini Mansion ini Dengan seluruh Oh pembantunya Oke oke Dan Tiba-tiba berhenti Gue denger suara Nafas Nafasnya dia kan Wih Ada apa tuh Tartar Gue Kemari dulu Ada banyak Perkakas disini Mudah-mudahan sih Aku bisa punya ya Tunggu Harusnya sih ada Crowbar ya Di daer sini Dan juga kapak mungkin Terus Gak ada Oh atau Harus pake Ini Gak ada Emang Itu hammer kan Terus ada prior Ada tang Palu Udah Crowbar sama Itu gak ada ya Berarti Oke oke Mungkin kita harus Lurus Eh ini bensin ya Jangan deket-deket Nanti meledak Oke kita coba Masuk Wow Wow Apa ini Apa ini Ah kok ini begini Sengaja lah Shadownya jelek banget ini Ya kan Perasaan shadow yang lain Oke-oke aja Shadow yang ini Agak Ngaco dikit Oh iya ini juga nih Kenapa seperti itu ya Apakah Dari PC gue Atau dari game-nya Yang kurang Optimal Ada Crowbarnya Dapet Terus Ini ada Lilin sih Gak bisa ya Eh Salah pencet mulu Gue Kita gak bisa ngambil Itunya Oke oke Dan Kapak ya tadi ya Katanya Cuman gak ada sih Kita coba Cek sini Ada suara Aneh Dan semacam Akar juga Yang keluar Dari pintu ini Tapi mungkin Ini satu-satunya Jalan keluar Oke Apa nih Kok Tidak terlihat Nyambung Ini kan kebalik ya Oh Bentar Ah Ah Oke oke Oh berhasil buka Udah nih Ternyata mati Oke oke Aduh Gue pikir Apa gitu Oke Berarti kita emang Kesana sih ya Enter Crowbarnya udah gue ambil Lume Itu banyak Bangku-bangku Kondangan juga Bangku-bangku Ijo ini Ini sih Yang Indonesia Banget Iya Beberapa Shadownya Kayak agak Aneh Gue gak tau Karena apa sih Ini tuh Bangku Aks tadi gak ada ya Yaudah Apa mau dikata Mungkin dia ada Di suatu tempat lain Kita juga gak tau Eh ngapain gue pake Petromax Eh Oh ini yang tadi Bener nih kita buka Buset Di jahs-jahs ditutup Malah kita buka Gampang lagi Langsung kebuka gitu Oke Pada berantakan ya Sepertinya seseorang Mengobrak-abrik Tempat ini Seseorang atau Sesuatu Oh iya Shadownya disini Agak Aneh Emang kayak gitu Emang kayak gitu kali ya Yaudah lah Soalnya kan emang Bentuk dari karakternya Kan juga kayak gitu Ada pintu lagi Cuma shadow yang Dari box itu Kelihatan Beda sih Sebenernya Kayak hologram Tiba-tiba ada ruangan Kayak gini Ambil dulu Atau keliling dulu Keliling dulu aja Jadi tuh Kayaknya kita dikutuk Yang gak bisa keluar Dari tempat ini Wait Ada puzzle Seperti yang ini Meja kerja Dan Tampaknya cukup mahal Keliatannya Apakah komputer Bisa diakses Ini komputer jadul nih Yang masih Apa Ditidurin gitu Ada Petunjuk kertas Dan kayaknya aku pernah liat deh Dimana Hah Dimana ya Kok gue lupa Emang ada Ini kayaknya kita cuma nyatuin Buku doang deh Ngelompokin buku aja Kan harusnya Atau nanti harus diurutin Warnanya Sekarang coba kita urutin Oh Bentar 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 Ah Simbolnya yang ini ya Oke 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 Ini berarti Belakang nih Kaget gue Tau-tau Kebuka Gue Gue bukan kaget karena Jam scare hantu Itu lah kaget karena berhasil Apa nih Tiba-tiba ada kayak ginian Ruangan tersembunyi Oh Ah Kayaknya sih tuh ada hubungannya sama Yang tadi tuh Mungkin kita bisa keluar kali Setelah punya hal tersebut Langsung aja Coba cek Masih Tidak ada apapun Keluarnya gimana Itu ya Tombolnya masih Kayak Aneh Gak terbiasa Gitu Kita Coba keluar Terus Gak tau deh Itu Nanti bisa buat apa Terus Kapaknya itu Gak perlu kan Tap Ini Lah Kok Oh Oh enggak 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 Kok mati lagi Kok Kok gue mati lagi Itu fungsinya apa Coba Bentar Bentar Ya Yalah Harus ngulang dari situ lagi Yah Bloknya Bloknya gak keambil Oh my god Mana ini Gue kan tadi mati Kerobanya udah gak ada kan Harusnya Tadi disini kan Lah kok gak bisa Lah gamenya broken kah Tapi kenapa Kotak gue itu gak ada ya Coba-coba gue kebawah lagi Coba ya Coba Kita coba Buka Mana Ada suara sih Ada suara sih Tapi gue gak tau Apakah dia ngejar gue Atau enggak Tadi Ah iya bener Ada Ternyata udah ada Oke oke Makhluk apa itu Dan kayaknya sih kita harus ngumpet Di tempat itu ya Makanya Yang tadi gue bilang Bakal berapa kali nih gue ngulang Kenapa pas gue Kabur dari dia tuh Seakan-akan jalannya langsung Kayak bingung Itu mau kemana Gue buka pintu aja Terus habis itu langsung Kabur 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 Tuh 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 Kayak Kayak jalan gue sempit banget gitu Oh no Coba ya gue ngumpet dalam lemari Nah Dih Oh Apa tuh Harusnya udah gak ada sih Harusnya Kita coba Kabur Ke pintu tadi Yang mana Mungkin ada jalan keluarnya Menarik 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 Oke Apa lagi nih Hah Kok aku disini lagi Tempatnya juga makin parah lagi Banyak banget gue ngomong lagi Apa yang sebenernya terjadi disini Gila ini bener-bener kayak rumah tua banget ya Yang ada di Apa Rumah-rumah yang gak terawat gitu Yang sampai berakar-akar gitu Oke Kita coba keluar lagi Ya ampun Apa sih sebenernya yang terjadi Kenapa ini semua kebalik Oh iya Waduh Oh no Jangan bilang Itu suara Oh iya iya Bentar 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 Kumpet Kumpet Muter-muter Atau enggak ya Wah muter lagi deh Oke Gue tunggu dulu Gatau kenapa Gue mikir Seharusnya tuh suaranya Kalau dia menjauh Itu makin Gede Gatau kenapa Kayaknya sih mendingan gitu deh Kalau misalkan suaranya Eh kalau misalkan Si hantunya menjauh tuh Suaranya makin gede Terus kalau Hantunya mendekat tuh Suaranya makin kecil Seharusnya ya Oke Ya elah Dia Bener-bener Ntar gue pengen Lihat tracknya dulu Kayak gimana Emang lo gak bisa di buy one ya Mana dia Kok hilang Lah Ini hilang dia Ah elah Ya elah Gatau tadi gue ngumpet sini Oh Ketauan Lah aneh Tadi enggak Terus dia juga Bisa nyelap-nyelip Sini loh Gue gocek Nah Sip Kita bisa gocek hantunya Ternyata Oke Dia cuma sendiri kan ya Jangan curang loh Bawa temen Oke Apa nih Kemudian caranya aku Mindahin alat Eh alat lagi benda ini Tinggal di Dorong Tarik Hah Apa sih Ini apa nih Pelukisan aneh Sepertinya Ngaco deh Hmm Apa ini Ini Kayaknya sini Sini Oh Dia tadi Gue kaget Gak sengaja Berhasil Sekarang aku Dimana lagi Samar-samar Kedengeran suara Alat masak Lagi digunakan Di tempat ini Bahkan aroma Masakannya pun Juga bisa Aku rasakan Padahal gak ada Oke Sama Terus ada Buat ngebakar Tempat ini Hati-hati loh Lo udah bawa petromak Bawa Bensin Ada bisikan-bisikan Yang bisa Didengar Sepertinya Ada orang yang Lagi Makan malam Disini Oh Dia bisa Apa tuh Namanya tuh Retro Retro Kognitif Ya Oh gak salah Eh Mana sih Kok gak keambil Bisa Ngedenger Dengar suara Gitu Suara cewek Yang tidak dikenal Aku tau apa yang Kamu lalui Anakku Tolong Kembali Berbaringlah Dan tutup mata kamu Udah Apa nih Cutscene Wah Itu anaknya Lah Chill Bentar ya Chill Pengen keliling dulu Lu jangan kemana-mana Oh iya Ini suara-suara Masa lalu Apa nih Kok gak bisa Dilihat Aneh banget Ini Kayaknya itu pintu keluar Kayaknya Gak tau deh Kita coba Cek-cek dulu aja Oh ini ada pintu lagi Oh Sepertinya Nah ini juga Situasi waktu dulu Ini bapak Emak Sama Anak Emaknya pake kebaya Jawa sekali Ah ini nanti Digeser Oke oke Sip Gue ngobrol dulu Sama tebocil Bener-bener gak Ngilang dia Eh bapak cil Apa yang kamu lakukan disini Hei Oh kamu ngomong sama aku Aku tinggal disini sama keluarga Dan yang lainnya Keluarga Ini tempat keluarga kamu Iya Orang tua aku yang punya tempat ini Kok Dialognya Seperti di Javu Dan The one who dream Bentar Aku gak paham Aku bakalan punya adik Sepertinya adik ya Ngomong-ngomong Apa yang kamu lakukan disini Kamu tau caranya keluarga Dari tempat ini Hmm Kadang aku lupa sih Jalan keluarnya gimana Tapi Kayaknya disini dah Oke yuk Oke kita ditunjukin jalan Ya emang bener sih Jalan disitu Oke Terus pintu yang satu lagi Buat apa dong Tadi gue pikir keluarnya dari sana Ini Oh ditutup Oke Baik Gue pengen Pindahin dulu Oke Gue taruh sini dulu Gue ngobrol Eh Lah Rasanya tadi ada Halo Ih Belum gak bisa diakang obrol Nembus lagi Setan beneran dia Bentar Jujur gue agak pusing sih dia tadi Oh Lah Kok malah muncul disitu Oh bener kan Oke Maksudnya pusing karena Ini Pusing Iya 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 Gue gak bisa keluar Pusing karena Kameranya Udah Oke Lah Sama lagi Dikerjain gue Ngebocil Oh Enggak Oke Kita udah dapet Alat-alat untuk ngebakar Itu kapak Nanti Nanti Eh Wuh Kok makin Seru kayaknya Oke Banyak banget sih Penjauh daya ini Tetap gak bisa keluar Dari sini Uh Menarik banget ini Tempatnya kayak gini Creepy Oh itu tuh Muka anaknya udah Eh bukan muka anak ya Muka Lukisan ya Pasti ada hubungannya sama ini Yang gue tidak tau Apa Kok bisa kita ambil semua Apa petunjuknya Hmm Saya coba-coba Oh ini ya Ngikutin bentuk ini Ini kan guardnya Penjaganya ada dua Knight sama King Eagle King Eagle nya Di sini Guard King Eagle Knight Sama Guard Guard Coba ya Coba King Eagle Knight Guard Oh Benar sekali Buset Gak kelar-kelar Ada suara lagi Eh suara Rekaman lagi Hmm Gak ada suara yang bisa didengar Tapi Gak tau gimana caranya Kamu bisa paham Perasaan Tentang seseorang Yang pengen kamu kembali Untuk menalan dosa Dari Masa lalu Dan masa depan Apa maksudnya Api dari bintang Tenggelam Dalam Debu Apa itu Apa maksudnya Eh Lah gue baru liat Ada bocil disitu Ngapain lagi Seperti banyak puzzle Puzzle Oke Nanti Tentang ada hubungan Dia lagi nangis Dia lagi nangis Hei Hei Ada apa Kenapa kamu nangis Semuanya aneh Aku pengen pergi Dari tempat ini Oke oke Ayo Kita keluar bersama-sama Gak bisa Kita gak bisa Aku gak tau Cara keluar ya Dan kamu juga Gak tau kan Ini dimana Apa Aku mau melupakan Segalanya Yang ada disini Tunggu Kemana kamu pergi Hei Aku mau Api menelan Mansion ini Dan semua Yang ada di dalamnya Apa yang kamu Bakar semua Yang kamu lihat Dan ingatan Ingatan Apa Mana lagi Itu bocil Ini loh Buat apa ya Oh Gue gak tau Kluinya apa Oh kayaknya Itu bentuknya Dih Iya Tadi kan ada yang Kotak Ada yang bulat Terus gue gak sengaja Emang hoki ya juga Ini lukisannya Sama semua sih Ini yang minta Dibakar Oh bukan Ini bukan logo Pendopo deh Itu lukisan yang Sobek gitu Ya emang Tadi gue mikir Bukan lukisan Eh bukan lukisan Bukan logo Pendopo sih Ingatan dari Masa lalu Dan masa depan Bisa dilihat Tentang apa yang Sudah terjadi Apa yang Sedang terjadi Dan apa yang Gak akan Pernah terjadi Cut scene Kita bersihkan Ingatan Tentang hal yang Lama dan yang Baru dengan api Menelan Dosa besar Dengan Warnanya Apa tuh maksudnya Berapi-api Para leluhur Turun Terus Petir Atau gemuruh Dari Jurang Menggelegar Di sepanjang pantai Dan Disinari Dengan api Dari Bintang-bintang Yang jauh Disana Oke Lah Di rumah Barunya Yang berada Di surga Yang jauh Yang sudah Meninggal Menunggu Bermimpi Hah Mimpi lagi Lah 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 Ngulang lagi Sama ya Oh Dari tadi Mimpi ya Berarti ya Oke oke Ini semua sama Sama tuh Diketok Ini juga Sama Suara ketokannya Crispy banget ya Oh Beneran kali ini Terus Eh Kenapa Andre Eh bro Aku punya berita baik nih Buat kamu Tentang apa Tuan Siregar Dia bilang Dia bakalan ngerilis Draft terakhir kamu tuh Jadi Kamu bakalan Dapet bayaran deh Tapi Berita buruknya Seseorang dari Kota Mengambil alih Pekerjaan kamu tuh Sebagai Kolumnis utama Oh jadi dia tuh Jurnalis ya Jadi gue pikir kayak Private investigator Gitu-gitu Gak tau deh Ternyata Ada hubungannya Sama jurnalis Pokoknya yang isi Artikel-artikel gitu lah ya Kamu tau si Itu Kepanakannya Sarah Ya ampun Kabar baiknya adalah Aku menemukan Tempat Jauh Terpencil Usang Dan mungkin berhantu Dan itu adalah Rumah besar tua Yang ada di Bukit terkutuk Ya paling gak itu sih Yang kata-kata Orang setempat bilang Oke aku dengerin Jadi gini Kamu mungkin Tertarik untuk Meninvestigasi Dan nulis sesuatu yang Cheezy Dari hal tersebut Terus kirim ke Pak Siregar Kamu mungkin bakalan Dapetin kerjaan Kamu lagi Atau Mungkin Nulis Semua hal Di blog Sekarang udah Makin populer loh Website dengan Cerita setan Primbon Dan apapun itulah Aku sih gak mau Ngambil Hal itu Sebagai ceritaku ya Tapi Maksudku Aku tau apa yang terjadi Sama kamu Jadi Terima kasih ya Dimana tempatnya 7 jam perjalanan lah Dari sini Sangat terpencil Jadi mungkin Kamu butuh Persiapan Bensin yang cukup Untuk perjalanan kamu Jalannya juga berangin Belum di asfal Dan juga ada beberapa hal lainnya lah Terus juga hati-hati aja Sama warga sempat ya Mereka gak bakalan Ngebiarin Siapapun untuk Ngedeketin tempat itu Tempat terkutuk katanya Banyak yang hilang Kayak pendaki-pendaki gitu lah Aku cuma bisa ngambil Fotonya dari kejauhan Ini Apa tuh Mana mansionnya Oh itu yang di atas Buset jauh banget ya Kamu baik-baik aja Oh iya Gak apa-apa kok Ini cuman Agak menakutkan aja Tempat ini sih Punya vibesnya sih Boleh aku simpan Iya iya Silahkan Ngomong-ngomong Boleh gak aku Nginap di tempat kamu Aku butuh Rehat nih Dari pekerjaan Dan juga pacarku Kamu boleh beli minuman dingin Kalau kamu mau Ya jangan lupa aja Kamu kunci pintunya Hei Jangan nyasar ya Oke Gak akan lah Aku akan menemukan Jalan ku kembali ke rumah Oh Wah Eh bentar 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 Oh ini ternyata Masih cutscene Tadi gue pikir Udah Credit title Makanya gue Keluarin dah Facecamnya Oke Cuman sampe situ Oke Demonya udah kelar Ternyata Tadi gue pikir Masih ada Scene-scene lainnya Atau gak Masih ada Credit title Ternyata gak Udah tiba-tiba Potong gitu aja Dan si Siapa lagi nama karakternya Gue lupa Karakter yang kita mainin itu Udah nyampe Di tempat Rumah besar itu Mansion itu Ya gue tertarik sih Untuk melanjutin game ini Soalnya Dari premis awalnya Itu udah seru banget ya Terus juga di bagian demo ini Ternyata Apapun yang kita lakukan itu Semuanya mimpi Pinter-pinter-pinter Dan Judulnya itu adalah Yang bener The Fracture Simmer Kalo dulu Emang namanya tuh Project Mansion Tapi dirubah sama mereka Dan Seperti apa yang gue bilang di awal Mereka juga termasuk Dalam TGFI Toge Game Fund Initiative Kayaknya sih itu Salah satu Program dari Toge Production Yang Tujuannya itu untuk Ngefunding game-game yang Lagi di Develop Sama Developer Indie Soalnya Ada beberapa yang dari luar negeri juga ya Itu sih Sedikit Backgroundnya kali ya Gue juga Nggak gitu Tau detailnya Soalnya gue juga baru Lihat ini Postingannya Nah pasti gue lebih Tau dulu Si Pendopo Studio itu Bikin game Project Mansion Waktu itu tuh tertarik Tertarik banget gue Untuk maininnya Soalnya Lihat trailernya aja Udah menarik Ternyata tuh Game ini bukan Game 2D biasa Tapi dia ada Semi 3D nya gitu lah Perspektifnya Bisa gerak-gerak Dan Gue gak tau sih ini Kelebihan atau kekurangan Karena buat gue sendiri Itu jadinya kekurangan Entah kenapa Setiap kali gue mainin game Dari Pendopo Studio Which is Rendezvous Yang sebelumnya Itu Gue juga merasakan Hal yang sama Yaitu Gue merasakan vertigo Abis mainin game ini Makanya gue Berusaha untuk Melihat ke satu titik aja Nggak gerak-gerak Soalnya kalo sampe Pala gue gerak banget Itu bakalan Puyeng Total sih Kalo di Rendezvous Itu pergerakannya Nggak terlalu banyak Dan disini Pergerakannya Jauh lebih banyak Karena kan Di Rendezvous itu Dia cuman Bener-bener Side-scrolling gitu kan Nah kalo disini Juga sama side-scrolling Cuman dia lebih bisa Kedepan Kebelakang gitu Ingat gue ya Apa gue salah Pokoknya disini Jauh lebih kompleks lagi Pergerakannya Jadi secara Angle kamera Bikin gue Pusing Meskipun gue Awal-awal Emang amazed Sama hal ini Karena gue baru Liat juga Ya udahlah Itu mungkin kan Terjadi di beberapa orang aja Yang suka kumat Vertigo Jadi musti hati-hati Untuk mainin game ini Terus kalo dari segi cerita Udah menarik lah ini Tinggal nanti Kita ikutin aja Arahnya kemana Apakah dia Tujuannya memang Cuman menjadi Penulis tetap Atau Lebih dari itu Ya gue gak tau Dan apa yang akan ditemukan disana Juga kita belum tau Yang pasti Klu-klu kecilnya udah Ditunjukin ya disini Kalo soal puzzle sih Udah oke ya Dan mudah-mudahan Nanti kedepannya Masih jauh lebih banyak lagi Terus disini juga ada Kita main kejar-kejaran Sama hantunya itu Yang gue gak tau itu siapa Hantu apaan maksudnya Mungkin kalo gue bilang Hantu Tanjela kali ya Mirip kayak Pokemon Tanjela Soalnya Gue gak tau mungkin dia hantu akar Ya itu ada momen dimana Kita harus Ngumpet dari dia Untungnya sih Hantunya itu Bukan cuman Kita tuh Harus ngumpet doang Di lemari Ternyata bisa kita kibulin juga Arah jalannya Ya kayaknya sih ini Kedepannya bakalan jadi Game yang menarik ya Terus Ambience nya juga udah oke sih Kalo dari lagu-lagunya Dari suara-suaranya udah oke Gue gak tau Apakah mereka Memang memutuskan Untuk tidak pake Dabber Disini Atau Memang belum Tapi Menurut gue Better kayak gini Mungkin bisa diisi sama Suara-suara expression kecil Kayak suara anak-anak Mungkin dia bisa Nunjukin beberapa halnya Kayak suara nangisnya Suara Ketawanya Senyumnya Senyum memang bersuara Ya pokoknya gitu loh Bisa ada suara-suara kecilnya gitu Terus Tadi gue sempet Agak heran sih sama Shadownya Gak tau Kayak kurang Enak dilihat gitu Gue gak tau apakah ini terjadi Karena Faktor dari gue Ataupun faktor dari gamenya Ya mudah-mudahan sih Di kedepannya Setelah gamenya rilis tuh Bisa shadownya jauh lebih Bagus lagi Nah so far itu sih Gue bakalan nungguin sih Gamenya rilis Soalnya gue selalu suka sih Sama tipe-tipe game yang kayak gini Apalagi ini juga ada Sentuhan horornya Mudah-mudahan bisa ngasih Experience horor yang Jauh lebih menarik lagi Yaudah gitu aja kali ya Untuk impresi awal gue Di game The Fracture Simmer Pokoknya Semangat terus Untuk tim Pendopo Studio Semoga prosesnya sampai Rilis nanti lancar Kita doain aja Dan Untuk kalian yang belum nonton Gue main rendezvous Bisa cek juga Di playlistnya Ya thank you banget Yang udah nonton Gue Zeno Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax